Halo Saints, selamat datang kembali di The Saints Club Bersama Mijo, Mino & Jojo Kali ini kita kedatangan bintang tamu terbaru kita The first emo rap in Indonesia, bro Ciara Susei Kali ini ada Susei, jadi kita mau nanya-nanya dulu kayak kabar Susei Dia lagi dengerin apa aja, sama kesibukan apa hari-hari ini Iya, paling kayak kalau kesibukan kayak Kalau baru-baru ini, gue baru keluar dari rumah sakit kan Aduh, kenapa tuh bisa dikretain dikit, tidak? Wow, kok kayak interview? Kok kayak interview? Bisa sekali kawan, aku bisa menceritakan semuanya Jadi gue kemarin, 3 minggu lalu tuh gue operasi otak Lumayan major sih Tiba-tiba juga, jadi kayak sebelum masuk rumah sakit tuh Gue emang kayak sering migraine gitu-gitu Tapi kayak minum paramex gitu-gitu Ilang, cuman yang terakhir itu kayak sehari sebelum puasa Sakitnya tuh kayak parah banget, kayak ditusup-tusup gitu Kalo gue tuh akhirnya kayak ke rumah sakit, kok gede Terus ternyata ada benjolan dia tuh di dalam otak gue ternyata Lu pas operasi gini gak? Ngomor apa-apa gitu Disuruh tetap sadar gitu gak pas operasi ya? Gak, total, total, biasa total Oh biasa total Terus kayak sebelum operasi juga biar pala gue stabil tuh Gue dikasih ring gitu di sekitar pala gue Terus di jidat gue di mur gitu Di skrup Di mur, di skrup Di tengah sini dua sama di belakang dua Masih ada dua kasir nih? Ini perpang parah Ini satu, ini dua Terus abisnya ada di belakang ada dua juga Plus jahitannya, ada tujuh jahitannya gitu The most painful experience Gue gak pernah kayak gitu loh Gue gak pernah operasi gitu Kayak pake tulang Gak pernah gitu Tapi Sekalian operasi Sekalian operasi otak Sidewasting gue Berarti abis ini rilisan-rilisan lagu Suseh Lebih relatable guys Kalau dia bilang pain Kayak tentang pain gitu Berarti lebih relate guys Karena dia udah pernah ngalamin guys I had a migraine Gue kayak agak pain in my brain itu serius Itu real, itu real, itu real shit ya Tapi akhir-akhir ini lu kayak waktu masa-masa Apa, kayak rehab ini lu dengerin lagu gak? Kayak ada-ada denger lagu gak? Kok rehab sih? Pemulihan Pemulihan Lening buat orang Iya, ketergantungan obat Iya, iya, iya Sorry, sorry, sorry Iya, tapi kalau di pemulihan gue Masa pemulihan gue tuh kayak Gue banyak dengerin lagu-lagu sih Tapi cuman waktu di masa pemulihan tuh Kayak seminggu awal Jadi aneh Jadi pas gue habis operasi tuh kayak Musik aneh gitu di kuping gue Rasanya kayak add up semua gitu Itu jadi kayak cepet gitu temponya Anji Kayak kuping gue Kuping gue gak bisa nebak itu BPM-nya apa Terus abis itu kayak Biasanya kan kalau kita dengerin mix lagu gitu kan Kayak oke ini mix bagus, mix jelek gitu Gue dengerin lagu yang pop banget pun Kayak ini mixnya aneh deh Kayak kuping gue gak jelas gitu Cuman baru balik-balik lagi tuh kayak Pas balik dari rumah sakit sih Terus gue kayak Gue banyak dengerin Ya sebenarnya dari Banyak dari Mino juga sih Kayak dia ngasih rekomendasi gitu-gitu kan Kayak Oh asli Ian gitu Ian tuh gue lagi indie banget sih Gue lagi into banget sih Terus kayak Kalau dia lucu aja sih Menurut gue tuh brandingnya unik gitu Kayak gak ada yang kayak dia kayaknya Ini di dua episode terakhir kita masih ngomongin Ian sih Asli sih Ian coba dari kita ngomongin dia masih 1000 followers Sekarang udah 100 followers ribu aja nih Dia kayak running underground gitu Kayak speed running gitu cuy Asli Ya dalam waktu singkat Udah nongkrongnya sama Southside gitu Kayak OT Gitu-gitu Keren banget sih Jadi gue kayak lagi into dia banget Terus kayak Terus sih Mino juga nunjukin kayak Crash out music gitu Terus kayak Baby Kia Terus kayak Laser Dim gitu-gitu Yang kayak Wah absurd banget Apa kah? Reply gitu Gue soalnya suka dengerin yang kayak di luar Yang biasa gue buat sih Buat kayak inspirasi aja sih Tapi kalau gue dengerin yang mirip-mirip kayak gue Kayak Keluaran gak? Gak inspiring aja sih rasanya Yang gue lagi into banget tuh Too Holy sih sebenernya Gue gak put on ya Gila Gue put on everyone ya Gue diput on Mino juga aja Mino tuh emang dari dulu Dari sejak gue ketemu dia Emang dia selalu ngulik banget nih Sampai temen-temennya Si artis sampai dia tau juga gitu Kayak Ini orang bisa Nguliknya dalem banget Asli sih Tapi keren Jadi gue bisa memperluas wawasan gue Dari Mino gitu Tapi Too Holy's Trends ya Dia kayak buat Dia buat house music gitu House music Tapi dia nyanyi di house music kayak gitu Nah keren deh Pokoknya gue Soalnya jadi terinspirasi buat kayak gitu juga Sama ada Si Tafta lah Ya udah gue duga Gue gimana buat kayak 2-3 lagu lah Buat EP pendek aja Buat kayak introduce soundnya tuh kayak gimana Soalnya gue rasa kayak itu bakal jadi gede gitu sih Kayak setahun datang ke depan kayaknya dis Karena joget tebel banget Everything must be joget tebel sih Nowadays Karena lo gak perlu tol liriknya kadang-kadang Ya udah asik aja gitu Tapi itu sih kalo gue dengerin-dengerinnya Oh iya Lu lagi giri gak sih ada Apa nanya itu sesuatu yang dikerjain gak sih Iya sebenernya ada Jadi kayak gue tuh Ya gue udah sempet nonsi gue sih Kayak gue sama Joshua sama Wireskip kan lagi otw album Tapi karena gue sebulan terakhir ini lumayan gak aktif Karena ya di rumah sakit Gue agak ada Ada beberapa agenda yang udah direncanain Akhirnya ke pushback gitu Harusnya bulan ini tuh kita release single kita Yang nextnya sebelum album Nah tapi ketahan Last single lah ya Harusnya jadi last single sebelum album lah ya Terus yaudah Tapi akhirnya kayaknya Ya jadi banyak agenda yang ketabrak sih Soalnya kayak Itu bukan projectan gue satu-satunya doang kan Jadi kayak Selain album itu Gue ada EP Sama Broken Boys Oh yang sama Broken Boys itu EP? Bukan single? Enggak Jadi sebenernya Ya orang dengernya baru taunya ini single Tapi sebenernya gue ada projectan Asik Sneak peek Gini ramen Seperti biasa Semua orang di Broken Boys itu involve Apa Cuman beberapa orang aja Aduh gue gak mau bilang banget sih Soalnya kayak Tapi bisa Maksudnya Sebenernya Kita baru Beberapa dari kita baru ngobrol-ngobrol lagi Terus kayak Ya kepikiran aja kita Kayak Let's do something lah Buat old time sick gitu Kayak Kita terakhir kan Release album Mixtape kita itu kan 2021 2021 Itu kayak 3 tahun yang lalu Itu duel banget soalnya Lagu-lagunya Diterima dengan baik Gitu Dan kayak Ya setelah Ini dan itu Kemarin kan Ya Broken Boys tinggal Beberapa doang Gitu kan Cuman Akhirnya kita ngobrol lagi Richard Member-member yang sebelumnya juga Dan Ya ada Samping kita lagi cooking lah Warnanya ke arah mana nih Musiknya IP-nya Ke arah mana Apakah genre yang Belum pernah dibawa Sama Broken Boys Atau Masih sama Variasi sih Jadi sebenernya Kan setelah Waktu Broken Boys Sebenernya semua orang Punya Warna Tapi warnanya itu mirip Hampir mirip lah Semuanya kurang lebih Immo Rap Cuman 3 tahun berlalu ini Masing-masing punya warna Sendiri-sendiri Kayak Ramandika Sekarang dia di Band Metalcore Gitu kan Jadi dia main Jadi salah satu membernya Terus Naldo juga Lebih mau nge-band Pop-Punk Dan dia kayak Yang konten drummer Gitu ya Yang viral-viral terus Terus kayak Ya Yuan masuk ke R&B Terus gue masuk lebih ke Hyperpop Semuanya pada Berubah warna gitu sih Yuan lebih kayak BMTH Gitu kan Nah terus ya Akhirnya kita Nanti sih Belum terlalu kebayang sih Kita bakal buat kayak gimana Tapi kita mau ngumpulin Anak-anak kayak dulu Di satu studio kayak dulu Untuk kita Kayak cooking something Karena waktu kita buat album aja Kita gak tahu buat apa Jujur kita cuman rame-rame Di studio Terus kayak buat apa ya Terus ya terjadilah itu album Terutama kayak options Yang paling nge-hit lah Maksudnya diantara yang lain Itu Buatnya ya Karena Lagi pada iseng aja Jadi karena lagi vibe Terus denger-dengerin beat Kayak Oh ini asik nih Lebih kesih itu sih Tapi kayaknya lebih menarik yang sekarang Soalnya semua orang warnanya beda Jadi kayaknya Kayaknya sebakal seru banget Gitu proses ini Langsung sih Ngegabunginnya juga challenge juga kan Iya challenge Gue gak tau bakal gimana sih Gitu Karena waktu dulu semua orang Mindsetnya sama gitu Kita buat di lorep Sekarang kayak Gak tau nih Bakal jadi apa Kita gak tau Mungkin bakal berubah-berubah terus Gitu di lagunya gitu Terganteng siapa yang nyanyi Mungkin bisa kayak gitu juga Gak tau sih Belom kebayang Tapi asik sih Karena jadi eksperimen kan Karena kita pun kan Tiga tahun tadi Ngobrol Tapi gak kayak Kayak dulu yang studioan Terus-terusan gitu loh Maksudnya kita mau mulai ya Cuman ada siapa ngerilis ya Eh congrats Rilisnya Dada-dada Tapi gak yang kayak Eh nongkrong yuk Gak kayak gitu Soalnya gue Nya pas kita gabung ke studio itu Bakal insert-inset baru sih Dari mereka-mereka ini Semuanya yang udah lama Gak studioan bareng Gak tau Ada ilmu baru Ilmu baru gitu Dari mereka Gue bakal dapet ilmu baru Tapi seru-seru Tapi menurut gue Kayak itu Beda sih Kayak lu produce musik Kayak lu bener-bener Surrounded by Apa ya Kayak people yang Pemikirannya beda gitu Tapi visionnya sama gitu Kayak gitu sih anjing That's why Pindah ke Surabaya ya Gak itu beda-beda Itu crash out cu Gue crash out cu Makanya gue ngilang kemarin cu Makanya podcastnya Di delay cu Tapi gue ngerasa sih anjing Kayak Kalo lu cook up di studio Kayak bareng-bareng Temen-temen lu Atau groupies lu gitu Kayak beda sih anjing vibe-nya cu Daripada lu Kalo gue kan Kebiasaan kemain-kemain Kan gue di balik Kayak LDR gitu lah Kayak producer sama Ama guanya gitu Artisnya kan Itu beda cu Feelingnya Lu gak bisa kayak Pure Ngotak-ngatik gitu loh Kayak Gak bisa on time Gak bisa on the spot Dan ada Ambience atau vibe Yang gak bisa di recreate Jauh-jauhan Bener-bener Kayak kalo Kalo gue dulu Ama James itu Kayak Kayak kita Lagi dengerin siapa Tiba-tiba Kayak dapet inspiration gitu kan Terus kayak kita nyoba Terus kita malah bikin sound baru Terus kayak ada Temen gue dateng lagi Kayak Anjing ini cakep nih Kalo misalkan dirubah Kayak gini Tweet-tweet kayak gini Di menurut gue kayak vibe-nya tuh yang bikin Apa ya Ya itu yang lu bilang tadi Kayak lu gak bisa recreate the situation gitu Iya beda-beda sih Lu aja sama Sama Joshua sama Joshua Cooking-nya kan emang harus ketemu kan Iya Kita buat demo nih Bisa buat demo Tapi kalo untuk finalize the song Harus bener-bener duduk sih Bener sih Bener-bener Emang beda ya Kayak ada magisnya kalo duduk bareng aja Tapi gue mau nanya dong Kayak lu kan Menurut gue Lirik lu tuh kayak catchy banget nih Apa sih proses lu Kayak dalam songwriting tuh Kayak gimana Sebenernya gak beda jauh sama yang sebelum-sebelum Cuman gue gak tau bedanya Karena Karena dulu kan Waktu gue buat Imo Imo Rap gitu Ada formula tertentu gitu Yang kayak Lu bisa ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang terus gitu Cuman dengan gue Akhirnya Apa Buat lagu bareng sama Joshua Sama Wirescape Gue rasa tuh kayak Karena beat-nya tuh gue gak pernah nyanyi Yang kayak gitu Jadi gue kayak Rasanya tuh semua yang gue keluarin Rasanya fresh gitu Di kepala gue Ngerti gak sih Kayak lu udah Kalau lu udah capek Ngebuat yang kayak Apa Gitar sample 808 Tread drum gitu Itu-gitu terus gitu Kayak rasanya kayak gak spesial Makin banyak lu buat Makin gak spesial gitu Sedangkan Gue ngerasa Semua lagu gue yang gue buat Sama Joshua Sama spesial Karena Kayak contoh buat Aileen gitu Gue gak pernah nyanyi beat kayak gitu Dan Apa Pas nge-tag kan gue Sistem gue Untuk Apa namanya Buat lagu kan Gue pasti Gue mumbling-mumbling gitu Kan mumbling Cari nada yang enak Kayak Ya kayak Tory Lance Atau Kid Leroy gitu lah Habis itu gue cari Selain-selain yang paling enak Terus gue tulis liriknya Nah itu Gue keluarnya Gampang banget Karena gue gak pernah Di beat itu Jadi gue kerasa Apapun yang gue keluarnya Jadi fresh gitu Oke Sebenernya kuncinya disitu Kalau menurut gue Karena Lo harus constantly Switching it up gitu Jadi biar gak capek gitu Bener-bener Di beberapa lagu Zaman sekarang juga Ya mungkin karena Kita geraknya di Internet Music ya Yang gue lihat adalah Musik zaman sekarang Meminimalisir pengulangan Kalo kata gue Kalaupun pengulangan Selalu ada Twist-twistnya lah Lo ingin gak sih No Kalo kita dulu Dengerin Imo Firstnya kayak gini Flow-nya Ya itu bakal ngikutin Sampai akhir gitu Tapi kalo Ya betul-betul Zaman sekarang Flow-nya kan Cepat berubah Pace-nya gitu Kalau menurut gue Kayak alesan itu juga Karena Karena ini sih Attention span Orang zaman sekarang Yang kayak Gak bisa dikasih Yang monotone gitu Jadi kayak Untuk dia ngikutin Per segmen lagunya Berubah-berubah Jadi kayak tadinya mau matiin lah Udah mau matiin lah Udah keulang nih chorus-nya Gue mau matiin deh Eh pas denger firstnya Anjing tapi beda nih Terus akhirnya Ngikutin-ngikutin terus Sampai akhir Oke Gue rasa kayak gitu sih Kalo berpikir Karena kalo gue kayak gitu Gue orangnya begitu Dengeran gue Wah chorus-nya udah keulang dua kali Nah Udah enak Tapi kayaknya bakal begini terus deh Terus gue denger firstnya Baru satu kalimat gitu Terus kayak Wah beda Terus gue bakal dengerin terus tuh Sampai akhir Bener-bener Gue sendiri kayak sekarang malah Gue malah gak pengen ngulang Kecuali kayak genrenya ya Beda kayak misalkan Genre-genre yang kayak Ada chorus-nya itu Ya pasti diulangkan chorus-nya Tapi gue sekarang lagi nyari Genre yang kayak Bener-bener full first gitu Jadi gue mainnya sekarang Kayak bars to bars to bars lagi Dan lagunya agak panjang Makasih lu kan Sekarang kayak banyak-banyak tuh Lagu tuh cuma satu menit pas anjir Itu pun Lagu makasih sama pendek ya Tapi sekarang formatnya Kebanyakan Adalah dia gak pake intro Jadi waktu lu klik itu Langsung dia nyanyi tuh Disitu Itu salah satu trik gue juga sih Maksudnya Itu yang gue lakuin Di lagu-lagu gue juga Minimal Kalau mau ada intro gitu Cuman 8 bars maksimal gitu Udah maksimal banget Karena Ya itu balik lagi Ke attention span Orang kayak udah mager Kok gak nyanyi-nyanyi Terus udah Udah 10 lupain Ya 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 Setuju Karena itu ngaruh juga Sama Spotify gitu Terutama kayak Dalam pitching gitu kan Kan ada beberapa Editorial playlist nih Yang sebenernya ada manusianya Ini di belakang layar Yang dengerin Submission dari Spotify for Artist Dan mereka tuh Gak dengerin full song Karena yang mereka dapet tuh Sehari bisa Ratusan bahkan ribuan lagu Dan ketika misalnya lagu lu Intronya 30 detik Cuman sample doang Belum ada vokalnya Udah Sama Spotify creator Di skip Tapi begitu lu masuk Set ada suaranya Orang langsung Oh ini apaan nih Lebih ada chance Untuk didengerin Sampai abis Masuk akal juga Kok gue gak pikir Masuk akal juga ya Kita gak memungkirin Lu editorial lah Benar Benar Itu salah satu Cara untuk lu Di discover Dalam app-nya Spotify Cuman di luar itu Masih banyak yang bisa kita lakuin sih Buat Reels Oto TikTok Benar-benar Benar-benar Itu tadi tuh Ngomongin soal Reels Dan TikTok Dan lain-lainnya Nah Kita disini ketemu dengan Top marketer musik Indonesia nih cu Sialan Gue jujur Gue Top spammer gue Gak jujur Gue akhir-akhir ini kan Baru deket sama Susi kan Gue tuh kayak Gara-gara kemain si Susi di Bali Kita jadi kayak deket gitu kan Gue ngeliat dia di TikTok tuh Menurut gue kayak Gue respect banget anjing Kan kita kemarin juga Habis ngomongin kan Bahwa musisi Indonesia tuh Kurang marketing gitu kan Mereka cuma bikin lagu bagus Tapi gak tau cara marketnya gitu kan Nah Gue ngobrol-ngobrol juga Gimana sih caranya Biar lu dapet kayak New listener gitu loh Bukan yang kayak Listener lu yang dulu gitu loh Bisa dibilang kayak Lu jadi keliatan down bad Tapi ya Itu namanya marketing gitu kan Lu pengen Produk lu terjual kan Ya lu harus ngelakuin apapun itu Kayak Lu harus liat formula-formulanya juga Orang-orang blow up Kayak gimana Blueprintnya tuh udah ada Harusin aja sebenernya Dan gue Gue respect sih Gue ngikutin Si Suze anjing Gue pake templatenya dia di TikTok Dan Dan gue FYP anjing Iya cuy Kadi aja Ketamakuit New Meta anjing Oh ini kan Ketamakuit New Meta tadi tuh Iya tapi lagi beristam Terus ketemu Ketemu template baru Gue sama si Jojo Jadi Jadi si Jojo Formatnya Dia ngepost lagunya Tapi pake slide gitu Tapi pake foto gue Di depan Nama gue Tensi Tapi ini bukan gue Ini temen gue Tapi gue buat lagu ini Anjing bikin Weta baru Anjing Itu weta baru Iya Jadi Abis itu gue ngelakuin hal yang sama Jadi gue pake fotonya si Tensi Terus gue tulis ya Nama gue Sisi Gue artis dari Indonesia Tapi ini bukan foto gue Ini foto temen gue Tensi Jadi kayak sama Tapi gue perobat lagu gue sendiri Iya Seperti kita obrolin juga sebelumnya Kayak banyak musisi Yang kayak Yaudah deh buat lagu Rilis angka Terus Udah story sekali Out now Men out now Out now doang gitu Ngomongnya kayak Out now Lu kira lu kanya Menurut gue Menurut gue it's good Buat punya ego gitu As musisi itu tuh penting Menurut gue Karena ya itu yang bakal Bikin lu beda dari Parang biasa gitu Cuman Kadang-kadang lu harus realistis juga Lu lagi di titik karir yang Kayak gimana sih Bener 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 Persona gue tuh Di Tensi Di lagu gue tuh Seperti apa Jadi gue kayak ego gitu Dulu kayak Yang gue gak push lagu gue Ke orang-orang gitu Tapi Semenjak kayak gue Gue mikir kayak Karti Karti dulu gak kayak gini Sekarang kan dia punya opium nih Dia kayak berubah Image gitu kan Kalau lu udah terkenal Orang tuh Mereka udah kayak Over it gitu loh Kayak di titik lu yang Kayak gue Yang belum siapa-siapa ini Kayak gue mencoba Seperti dia Kayak gue udah Bentuk image Dan lain-lain Ya sebenernya bagus gitu Tapi At the same time Lu masih belum punya audiensnya Gue setuju banget gitu Ada titik tertentu Di karir lu Yang lu bisa kayak begitu Karena lu Lu udah punya market yang gede Orang udah tau siapa gitu loh Iya Dulu mungkin kayak Di tahun Awal-awal SoundCloud Wave Gitu 2016-17 Lu bisa Yang kayak misterius-misterius gitu Dan orang akan ngikutin gitu Karena dulu Akses untuk orang buat musik Sama untuk orang Kemampuan orang untuk buat musik sendiri Itu masih Belum terjangkau kayak sekarang Sekarang lu bisa buat musik di band lab Tapi waktu jaman-jaman 2016-17 Lu bisa se-kriptik Cuman Oh out now Terus main soundcloud Tiba-tiba blow up Tanpa promosi Karena belum se-saturated itu marketnya gitu loh Cuman sekarang udah gak bisa Lu kayak begitu gitu Karena Benar-benar Kalau lu gak begitu The next guy yang buat lagu mirip kayak lu Yang usahanya lebih Bakal naik duluan gitu aja Lu bukan Mino cuy Gitu loh Lu bukan Mino Mino? Keluarkan pendapat anda Mino Kalau Mino Dia kayak Dia kayak gak drop apapun Orang tuh kontak Siapapun itu Siapapun itu Lu anjing domkor Leo lah Siapalah Lu bilang gak anjing namanya Artis-artis terkenal Dia DM Mino cuy Lu bukan Mino tapi Jadi lu kayak harus push Mino masalah udah Udah taptin Udah dari awal Awal-awal gitu Jadi dia udah Emang udah nge-build Udah-udah Udah taptin bro Dia udah lockin dari awal Jadi dia udah di bagian itu Gak kayak kita cuy Anjing Gak cuy Eh gue pernah ya Ini pengalaman gue pribadi Pertama-tama kenal Mino Mino dikirimin gak tau sama siapa gitu Melody pack atau apa gitu Diputer semua Tapi per detik cuy Jadinya dia denger 2-3 detik skip 2-3 detik skip Anjing nih orang Gue aja gak tau melodinya Kayak gimana anjing Karena dia udah punya bassnya Jadi kayak Lu udah dititik kayak Si Milo tuh udah dititik kayak Yaudah gue udah punya audiens gue Gue udah punya link Gue udah punya Tapi masalahnya juga beda cuy Gue produser gitu Iya Ya bener-bener Dia yang dicari bro Tapi menurut gue Emang produser tuh backbone-nya cuy Menurut gue ya Kayak contoh gini Lu bisa dengerin instrumental Tanpa vokal Tapi lu kalo cuman dengerin vokal Ke otopan instrumental Lebih aneh menurut gue Jadi sebenernya Tulang punggungnya tuh produser cuy Setuju Lu mau dengerin acapella doang Sebagus-bagusnya acapella gitu Emang lu puas dengerin acapella doang Enggak Tapi kalo misalnya Beat tuh Produser tuh Terlalu underrated Menurut gue Karena di belakang layar Tapi sebenernya Yang ngebuat karir orang tuh Banyak di produser sih Bener Setuju Sekarang juga jujur ya Kalo to the pointnya Kalo rapper sekarang ya Copsin ya Jujur kan Kita udah masukin ya Mambu rapper gitu ya Sekarang kayak Bukan rapper Maksudnya Bukan rapper Di beat gitu loh Beatnya Tapi Beatnya Beatnya yang kayak Nge-carry rapper sih Sekarang Iya 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 Karena banyak juga kayak Gak tau ya Ini gue overgeneralizing sih Cuman maksudnya Kayak gue ngeliat Dulu Yang kayaknya lebih Ngulik tuh Si penyanyinya gitu Dibanding produser Tapi sekarang tuh Produser udah kayak Kecanggihan cuy Jadi kayak Rappernya tuh kayak Masih begini nih Belum ngikutin produsernya gitu loh Gak paralel Jadi kelewatan gitu Amp 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 Produsernya Belum nyampe gitu Rappernya Iya Emang sekarang tuh Yang kita bisa lihat tuh Kayak di leadingnya Kalau kayak acara Dalam ranah sound Ya pasti produsernya Ngarahin Nah tapi balik lagi Rappernya mau gak Apa Kayak Bisa kerjasama gak Gitu Karena ada banyak juga Yang gak bisa Dia tag team Sama produsernya gitu Type shit gitu Iya Karena rapper Ya banyak kan ego nya Setinggi langit cuy Sulit Sulit Tapi emang Menurut gue bonding Antara produser dan artis Itu penting banget cuy Penting banget Ini penting banget Soalnya dengan begitu Ya bisa bikin sound baru Kayak contohnya Kita bisa lihat dari Metro dulu Sama 21 Savage Terus abis itu Kayak Pierre Sama Carty Terus abis itu Kalau sekarang yang paling baru Ya Yit sama Benny X Jadi sekarang semua orang Kayak gitu-gitu Iyan sama Soprano X Doh Iya Yit sama Soprano Sekarang Yit sama Soprano Sekarang sound baru lagi Netspan sama Zuto Netspan agak sulit sih Cuman Tapi oke lah Gue nanti I will get it sih Nanti Belum sekarang sih Belum nyampe gue Tapi se-underground-undergroundnya Apakah internet musik Zaman sekarang Kalau dari Lu Lu Mau nyoba Segila apa Apakah lu tiba-tiba akan Gue kepikiran sih Bikin jerk Gimana Gimana Gue jujur malah Gue sempet ngomongin ini Sip Yang buat kayak jerk Tapi kayak bukan Jerk yang normal gitu Jerk yang gue gitu Anjay Sebenernya Sebenernya itu Jerk yang lalu Di dalam pikiran lu Gue gak tau Sampai gue nanti Buat sama produsernya Gue gak tau sih Ternyata-ternyata ada kasih referensi tuh Yang kita bisa nyuri-nyuri idenya dikit tuh Iya Kalau gue tuh emang orangnya ATM Kayak amati, tiru, modifikasi gitu kan Lagu-lagu gue udah ada Udah ada base referensinya Tapi karena gue gabung-gabungin Sama yang lain-lain Sama gue masukin elemen gue sendiri Itu jadi beda gitu Kedengarannya Kayak wah original Tapi gue sebenernya enggak Kayak Ya lu gak tau referensinya aja Tapi juga semuanya gak ada yang original Gak original Semuanya tuh Semuanya gak ada yang original Itu recycle dari mana Gak tau gitu kan Iya Yang lu udah recycle itu Pasti orangnya juga udah recycle Inspirasi dari yang lain juga Tapi gara-gara dia banyak inspirasinya Itu jadi kayak something new-nya gitu Iya Makanya perlu inspirasi itu banyak sih Kayak makanya gue kalo nyari musik gitu Pasti lewat Mino gitu Gue ada gak yang musik fresh apa gitu lah Yang gue bisa kayak dengerin Bisa gue colong-colong apanya gitu Karena ya emang kayak gitu sih Lu gak bisa ngikutin satu artis doang Terus lu carbon copy gitu Jadi aneh Gitu kan Kayak Paling gue notice ya di dunia opium sih Jujur kayak Wess Wess Astri sih Karena itu yang lagi jadi meta kan sekarang Iya Mesti itu yang gue notice duluan Karena itu yang di dunia Terutama di hip hop itu meta banget gitu Yang lagi Semua orang hype gitu Cuman gue gak ngerti Kok sama semua gitu rasanya Apa gue yang gak nangkep Gue juga gak tau sih Cuman gue Gue rasa gitu Gak terlalu beda Dari orang lain ke orang lain gitu Oh Gue jadi kepikiran Gue sebenernya Sempet bikin story Nah waktu porter Ngerilis cheerleader Gue kepikirannya adalah Gue gak tau ya Karena gue juga gak ngerti teknis Musik dan semacam ya Tapi porter Itu ngambil referensi Atau apenya gitu Dari lagunya Tudor Cinema Club kan Iya Tiba-tiba gue kepikiran Pas dengerin lagu itu Wah porter Rilis lagu ini Akan ada Berapa ribu Produser ya Yang bakalan Ngambil lagunya ini As a reference Tapi yang Gue pikirin lagi adalah Orang-orang Mau gak ya Daripada Ngambil porter Dengan musiknya Yang baru dia rilis Itu sebagai reference Mending mereka Mikirin atau nyontek Gimana ya Caranya porter Ngerubah atau Ngambil referensi orang lain Untuk musiknya dia Ngerti gak maksud gue Oh ya 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 Ngerti gak maksud gue Ya 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 Itu sih Ya Karena Karena anggap aja gini Misalnya referensinya Porter tuh Kalau dalam angka Kayak 100% gitu Pas masuk ke porter Cuman ada 50% tuh Referensi itu Karena dia campur Sama yang lain kan Nah abis itu Kalau lu cuman dengerin Porternya doang Lu kayak belum paham Full esensi Referensinya dia Ngerti gak sih Jadi lu Jadi lu untuk Berkreativitas Atau merubah dikit pun Kayak yang belum kebayang Karena lu belum tau Konteksnya Konteksnya apa gitu Ini gue ngomongin Nama Mino sih Ini kalau Maksudnya bukan dalam Konteks porter Tapi dalam konteks Rage beat Dan perumuman Karena mereka Banyak yang cuman taunya Service level Gak dikulik Itu asalnya dari mana Jadi mereka pun Dalam kreativitasnya Mentok gitu Cuman kebayangnya Yaudah referensinya Dia yang karti Atau apa gitu Atau misalnya Dia mau nge-sample porter Yaudah ngikutin banget Gak bisa yang kayak Oh ini mir porter Tapi beda Warna nih Nah itu jadi gak bisa Kelimit disitu Gitu loh Gue rasa sih Jadi kayak Gue kalau ngulik artis pun Gue mikirin Dia tuh artis ini Referensinya dari mana ya Terus abis itu Referensi dia Ngambil referensinya dari mana Sampai ujung-ujungnya Udah gue gak bisa cari Nah itu tuh yang gue pake Bisa ya Anjing nah itu Itu yang keren Orang gak tau gitu Karena ruang bermain itu Jadi lebih besar gitu kan Betul Macem-macem Mino Ngomong dong Si Mino lagi berkejolak Mino motionnya beda cuy Berkejolak ya Mino big motion Tapi dia in silence cuy Sama kayak tadi Ano Kayak Oh gue suka dengerin ini Terus gue kayak ulik Kenapa sih dia kayak Hal yang dia Kayak suara ini Kenapa Nih orang kayak Gitu gitu loh Ngetih gak sih Ternyata dia kayak Iya bener Nyari referensinya Dia dari mana gitu Baru gue kayak Paham gitu Kayak Oh kenapa nih Orang kayak gini Dan kayak gitu tuh juga In a way Bikin gue Jadi same mindset As orang yang bikin itu Jadi kayak Oh ya Tekniknya ya Levelnya jadi kayak Skillnya kebawah juga Gitu kan maksudnya Iya bener-bener Lu jadi kayak lebih Paham mindset artisnya Gitu loh Cara mereka berpikir Iya lagi Bukan Bukan cara Membuat musiknya ya Tapi cara Berpikir Iya cara Berpikir Kenapa dia ngambil Sample piano ini doang Gitu Atau kayak Kenapa dia Nyanyinya Ada aksen tertentu Di titik-titik tertentu Kenapa sih Dia begitu Gitu-gitunya Kalau yang kayak Gue kayak Pelajarin Kalau sekarang tuh Yang lagi rame Kalau dalam beatmaking Ada namanya Genernya Glow Glow itu kan Inspirensinya Dari Era-era Chief Kegodril Gitu-gitu Tapi Producer-producer dulu Gitu Yang gue denger-dengernin tuh Kenapa Kayak producer-producer Yang bikin begitu Kayak kurang Soalnya Suara-suara mereka Nggak autentik Maka kayak Kenapa maksudnya Soundnya beda gitu Gue ulik-ulik Kayak producer-producer dulu Kayak contohnya Zaytoven gitu Zaytoven dia kan Kayak producer Guchiman dulu Yang kayak Yang gue bikin Baru nyadar Kenapa kayak Suaranya Nggak autentik itu Soalnya Producer kayak beatmaker Sekarang kan Kita pakenya Virtual plugin gitu Dan yang Itu ya Soundnya beda pasti Nah makanya Gue kayak ngulik-ngulik gitu Ini si Zaytoven ini Dulu dia pakenya Hardware apa sih Gue kayak nemu Dia Kau terlihat Pakenya Hardware Kronos Atau nggak Phantom X Gitu-gitu Nah dari situ Gue nyari Kayak Bisa nggak ya Gue dapetin sound hardware ini Buat dijadiin virtual Dan gue kayak nemu Ya makanya Gue dapet sound autentiknya Si producer-producer dulu Ya itu kan Kayak gitu Itu kayak cara ngulik Yang kayak gue tadi bilang Kenapa Produusernya bisa Suaranya kayak gitu Soalnya Gue tau apa yang mereka pake Mereka pake hardware beneran Kork dulu cu Kan dulu belum ada virtual plugin Ya makanya gue Kalau masuk Terkulik-kulik kan Gue ke Mino Soalnya dia emang Sekalinya ngulik satu hal Dia udah sampe tau Bapaknya siapa Dia lahir dimana Dia tau Tetanggain siapa Paham banget Mino the plug cu Gue music nerd aja sih Loser Gue loser Udah Gue suka banget Ngobrol musik sama Mino Gue suka banget Soalnya dia ngerti Kadang-kadang Gue ngomong apa Dia langsung ngangkep gitu Kayak Iya gue tau yang ini Kalau dia emang Ngulik banget cu Mino ini sih Kurang panggung aja sih Menurut gue cu Lu tadi nyebut Nyebut panggung Gue kadang suka Suka bingung ya Kalau dibilang produser Butuh panggung Kadang gue ngerasa Eh zaman sekarang Kayaknya emang produser Ada yang nyari spotlight Ada yang pengen dikenal juga Biar banyak yang Makan beat-beatnya dia Tapi gara-gara ngeliat Mino Mino kayak Udahlah bro Gue di belakang layar aja Gue cooking aja gitu Moving in silence ya Zaman sekarang tuh Produser beneran butuh panggung gak sih Kok lu Mau nanya opini gue Iya boleh 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 Eee So much With Mino and Jojo Boleh boleh Terima kasih.